Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ringkas apa yang sudah kita bicarakan sejak awal Yang pertama, yang pertemuan pertama Kita mengaji kitab Al-Hikam itu adalah dalam rangka Untuk memperdalam ilmu ikhsan kita Sehingga dengan kedalaman ilmu ikhsan Maka kita akan bisa mengamalkan ikhsan Ikhsan saat itu adalah kita beribadah kepada Allah Seakan-akan melihat Allah Atau kalau tidak bisa seperti itu Kita dilihat oleh Allah Dan itu perjuangan hampir-hampir seumur hidup ya Bapak Ibu Sekarang mungkin pas isyak ini Saket rongorka ab Isyak yang besok ini belum tentu saket Atau bisa jadi lebih kuat daripada hari ini Ini itu artinya kita masih Masih naik turun Orang bilang Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda Iman itu naik turun Nah ini itu yang terhubungan ini kali Lalu pertemuan kedua kita membahas tentang Bahwasannya kita hendaknya bergantung itu pada Allah Bukan pada amal ibadah yang kita berbuat Bagaikan seorang anak yang sudah sukses Lalu kemudian berbakti kepada orang tuanya Memberikan banyak Banyaklah yang diberikan mobil rumah Mungkin perhiasan dan lain-lain diberikan anaknya Terus anaknya kemudian bilang Bapak ibu saya sudah membelas jasamu Kan ini kebutuhan patut Nah begitu juga kita kepada Allah Ini kebutuhan patut Karena tidak ada satu perseribu detik pun Kita itu luput dari karunia Allah Pasti kita ada karunia Allah Dan itu nikmat Allah Maka itu tidak bisa diimbali dengan ibadah ketahatan kita Karena kita ibadah semaksimal mungkin Sebaik mungkin Tapi tidak boleh mengandalkan amal Berikutnya kita sampai pada Yang kedua ini Yang kedua Sa'ibnu atau ilah asakandari Mengatakan berpendapat Bahwa seseorang Yang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Pada saat ingin mendekatkan diri kepada Allah Terus pinginnya enggak kerja Pinginnya enggak kerja Karena kerja itu membuat saya lupa Membuat saya lalai Kalau duduk begini ingat Allah kan mudah ya Bapak Ibu Tetapi kalau sambil bekerja kan susah Ingat Pinginnya terus kemudian enggak pekerja Lalu kemudian Bahasa Jawanya ini kunjungkung terus Ngibadahan Agusti Allah Ini ku hawa nafsu hal seperti itu Lalu kalau ada orang yang ditempatkan di Pekerjaan seperti normalnya kita semua Yang penting Kalau saat kita itu bekerja Ini ku bisa menjalankan ibadah dengan baik Itu adalah tempat kita Jadi tidak usah terlalu kemerungsung Kemmerungsung lah kalau kita itu tidak taat kepada Allah Ibaratnya begitu Bukan kemerungsung karena Kita ingin mengejar sesuatu Ini kan pun ditung ya Bapak Ibu Rejeki yang ini pun ditung Jodoh yang ini pun Umur yang ini pun Kan ngomong Kita juga berikhtiar Bekerja sebaik-baiknya Mempertahankan kehidupan kita juga sebaik-baiknya Kalau sakit ya ke dokter kan Nanti kalau pada saatnya Diobati kayak apapun Tidak bisa Bahkan Rasulullah s.a.w. Ini kebersafdara Sedunia Sedunia ini Semua orang ingin memberi manfaat kepadamu Kalau Allah tidak bergerak Maka tidak bisa Begitu juga sebaik-baiknya Neku Khadis itu saya kutip dari Kitab Tafsir Ibn Kasir Kalau seperti itu Kita itu bergantung pada pekerjaan Yang pekerjaan itu banyak manusia yang lain yang berkuasa Neku kan jadi salah Bergantung pada pekerjaan untuk mendapatkan rezeki Bergantung pada Kita bekerja Menuruti aturan-aturan Itu pun dalam rangka taat kepada Allah Intinya begitu Kalau orang kok di tempat pekerja Dan bekerjanya itu Tidak memungkinkan dia beribadah dengan baik kepada Allah Neku tanda dia harus pindah Tidak memungkinkan dia Tidak memungkinkan dia Ini kantor Ini pun di tempat yang menonton musyolahnya Ini kan keberhasilan luar biasa Umat Islam di Indonesia Kalau mau dirasakan benar-benar Tengpun di mawar Ini hampir setiap kantor Apalagi kantor pemerintah Pasti ada musyolahnya Musyolah bahkan masjidnya Saya-saya Bagus-bagus Bahkan Bapak Ibu saya pernah ke Samsat Sleman Ini bantul Sleman Saya ke Sleman itu Hari apa saya lupa Kalau tidak salah Hari Rabu pagi Saya itu pagi ke sana Dengan harapan cepat Selesai Permasalahan-permasalahan Ternyata Polisinya Pada Yasinah Luar biasa Kantor-kantor Pemerintah Kantor polisi Walaupun sekarang ada kasus Pak Sambo itu Itu Oknumlah Kita tidak bisa menganggap Semua polisi itu Jelek Jadi Bapak Ibu Yang saya hormati Di sini Saya Ibn Ata'illah Di hikmah yang kedua Keinginanmu Untuk tajrit Tajrit itu Mboten kerja Tapi dapat uang Minggu kemarin Sudah saya ceritakan Contoh Contoh orang yang Dihidupi oleh Kedermawanan Orang lain Kan enten Kita Bapak Ibu Enten Ada orang juga Seperti Pak Yai Pak Yai ini kan Koyoknya Mboten kerja Tapi Pak Yai Jangan kerja Mboten Tidak Saya yang ngajar Ngajar Itu ibadah Kepada Allah Biasanya diparingi Oleh tamu-tamunya Oleh wali santri Wali santri Kan Tidak Padahal Kondoknya Kadang gratis Sering-sering Tapi Dicukupi oleh Nek Pas Mboten cukup Harus sabar Tidak boleh Tama Tama Itu berharap Dari Manusia Kalau tidak bisa Tidak Tama Masih berharap Pada manusia Berarti Kedudukannya Bukan disitu Orang yang ingin Tajirin Sementara Allah Masih mendudukkan Menegakkan Ia Di Dalam Asbab Asbab Neku bekerja Merupakan Sahwat Yang tersama Atau Dan keinginanmu Kepada Asbab Kepada Bekerja Mengatur Kehidupan Agar Bisa Dapat Rejeki Pada Saat Allah Sudah Menegakkan Engkau Dalam Tajirin Merupakan Suatu Kejatuhan Dari Himah Yang Tinggi Karena Seseorang Sengboten kerja Hendaknya Dia Memperbanyak Amal Ibadahnya Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Orang Pas Kerja Kan Ini Pak Ustadz Munawar Pahrul Ulum Ini Ini Mau Mendirikan Pesantren Al-Mutadin Yang Yang Kiainya Hafal Quran Nanti Yang Hafal Quran Sudah Ditanggung Al-Mutadin Pokoknya Dia Ngajar Kalau Dia Ikut Kerja-kerja Nanti Bisa Jadi Hapalannya Ilah Saya Kemarin Ketemu Minggu Kemarin Bapak Ibu Saya Ketemu Dengan Teman Saya Yang Pernah Tinggal Di Majelis Saya Nyoba Niru Mutadin Tapi Asramanya Masjid Jadi Ada Kamar Yang Bisa Ditempati Oleh Beberapa Orang Di Tempat Saya Boten Gandeng Sama Oma Berterbisa Nah Nah Itu Di Di Antaranya Di Hafal Quran Itu Tapi Kemarin Pas Covid Sakit Terus Pulang Orang Demak Nah Pas Pulang Itu Kemarin Datang Kesini Untuk Ngambili Barangnya Karena Belum Sebut Total Ceritanya Katanya Pun Rodok Ilang Gara Gara Sakit Hafalannya Nah Memang Orang Hafalan Ini Betul Bapak Orang Hafalan Baca Al-Quran Ini Idealnya Dalam Keadaan Iksan Tadi Begitu Juga Kalau Seseorang Pada Hafalan Quran Itu Mengandalkan Kekuatan Dirinya Pasti Akan Mudah Hilang Harus Bergantung Pada Allah Bekerja Bergantung Pada Allah Beribadah Bergantung Pada Allah Bergantung Bergantung Pada Allah Pokoknya Allah Allah Itulah Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Kita Lebih Beriksan Bapak Kalau Saya Bergantung Pada Pekerjaan Maka Saya Akan Menomersatukan Pekerjaan Maka Gusti Allah Ini Botan Tek Ketok Bahkan Botan Ketok Begitu Juga Kalau Seseorang Itu Ibadah Yang Diandalkan Ibadahnya Maka Bisa Jadi Pada Saat Ibadah Sing Ketok Ibadah Sendakep Kuwis Tangannya Cocok Sendakep Mawa Nentun Banyak Versi Bapak Ibu Tangannya Niki Sing Pas Pribun Niki Ketemu Niki 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 Napa Tangan Niki 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 Kalau Saya Dulu Diajari Niki Niki Sing Pas Tapi Juga Tidak Menyalahkan Yang Mungkin Dianggap Pas Oleh Orang Napa Mali Yang pernah Umrah Yang pernah Kaji Kalau Melihat Orang Sholat Niko Peribun Niko Ditelepon Mawa Sakit Gini Salu Salu Jawab Disi Wah Kira Kira Niko Niko Karena Awamnya Orang Atau Dia Punya Fikih Yang Boleh Menjawab Telepon Kalau Boten Ngerti Sayang Batal Kalau Begitu Kalau Kita Saja Kalau Menjawab Ada Salam Dari Luar Rumah Kita Pas Sholat Kita Harus Mengeraskan Bacaan Kita Bukan Dengan Ya Tunggu Kan Boten Selalu Malah Jawab Nah Separuh Niki Sampai Titik Niki Bapak Ibu Sudah Kita Bahas Di Malam Rabu Kemarin Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Separuh Yang Ini Separuh Ini Hikmah Yang Kedua Bagian Kedua Wa Irodatukal Asbab Dan Keinginanmu Kepada Sebab Ma'a Ikau Matillahi Iyaka Fit Tajrit Pada Saat Allah Sudah Menegakkan Engkau Di Tajrit In Hita Tun Minal Himmat Aliyah Melorot Rosot Jatuh Dari Kedudukan Atau Cita-cita Yang Tinggi Penjelasannya Disampaikan oleh Seh Asyarkowi Kedua belas Ini Saya Juduli Bekerja Atau Tidak Bekerja Belum Bekerja Bagaimana Mengatur Keyakinan Kita Kepada Allah Kita Bahas Sedikit Sedikit Akan Saya Baca Dulu Kitabnya Kitabnya Yang sudah Punya PDF Wairoda Dukala Asbaba Dan Kehendakmu Untuk Untuk Terjun Pada Sebab Atau Bekerja Dengan Mengatur Dengan Macul Dengan Berdagang Dengan Bekerja Menjadi Pegawai Dengan Menjadi Pemborong Dokter Dan Lain-lain Ata Tasab Buba Maknanya Adalah Bekerja Bekerja Keras Wal Iktisab Mencari Kasab Atau Kasab Ini Bekerja Untuk Penghitungan Dunia Ma'a Ikau Matillah Padahal Allah Telah Menyediakan Menegakkan Iyaka Dirimu Fitajrit Di Dalam Makom Tajrit Ae Bi Ay Yassar Maksudnya Tajrit Itu Adalah Allah Memudahkan Lakak Untukmu Memudahkan Al-Quta Sandang Panganmu Kalau Al-Quta Makna Aslinya Makanan Penguat Badan Sehingga Tidak Mati Dari Jalur Yang Tidak Disangka Saka Wajah Allah Dan Allah Menjadikan Nafsaka Jiwamu Mutma Innatan Tentram Indah Ta'adhurihi Tatkala 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 Mundurnya Mundurnya Anugrah Al-Qut Muta'allah Kotan Dengan bergantung Bimaulaha Dengan Tuhanmu Atau Tuhan Jadi Seseorang itu Walaupun Saat Rezekinya Niku Kotan Niku Masih tenang Karena bergantung Pada Allah Saya yakin Allah Pasti akan Membantu Dan Seapal saya Pengalaman saya Allah Niku Memberikan Jalan keluar Biasanya Mepet Mepet Saya Mepet Mepet Biasa Maka Saya Itu Kalau ada Sesuatu Besok Malam Niku Masih Saya Belum Memutuskan Untuk Mencari Terobosan Saya Tunggu Sampai Beberapa Jam Apakah Ada Jalan keluar Atau Biasanya Mepet Itu Ujian Juga Ujian Kita Setenang Apa Diri Kita Bergantung Pada Allah Tapi Di ilmu Modern Sakit Pak Lu Mah Ilmu Modern Coba Ilmu Modern Kita Bahas Ilmu Modern Kamu Harus Percaya Diri Agama Kita Yang Percaya Diri Yang Islam Kita Harus Percaya Diri Karena Insya Allah Allah Akan Menolong Kita Harus Ada Kelanjutannya Kalau Percaya Diri Saya Pernah Mengalami Saking Percaya Dirinya Malah Saya Tersesat Karena Saya Pada Waktu Tersesat Itu Kemudian Saya Mengambil Hikmah Oh Saya Salah Saya Terlalu Percaya Diri Percaya Diri Saya Terlepas Dari Pergantungan Kepada Allah Itu Salah Maka Percaya Diri Itu Karena Sudah Saya Coba Terjemahkan Dan Bergantung Kepada Tuhanmu Menjadikan Nafsumu Merasa Tenang Dan Damai Meski Kekurangan Henten Boten Orang Gitu Gengis Otoh Banyak Orang Yang Mampu Seperti Itu Masih Banyak Ada Orang Yang Bilang Begini Penjual Sate Penjual Sate Ini Ketemu Dengan Anak Muda Anak Muda Yang Baru Kuliah Semangat Semangat Penjual Sate Ini Di Usul Pak Jual Sate Kok Gak Nganggu Jadwal Sakar Pe Oleh Buka Jadi Kalau Orang Normal Agar Pelanggan Itu Bisa Ngapali Kan Bukanya Jam Sepuluh Tutup Jam Sepuluh Ini Boten Sakar Pe Ibarat Seripa Tiga Jelas Seripa Tiga Mantenan Tekan Manten Mengeloro Anak Anak Muda Ini Kemudian Lepak Ya Cari Yang Ganti Biar Bisa Bukanya Itu Rutin Dan Dihafal Oleh Pelanggan Mengapa Kok Seperti Itu Ya Agar Bapak Uangnya Banyak Rezekinya Banyak Lep Aku Apal Model Daganganku Dan Dagangan Saya Dari Dulu Sampai Seperti Ini Juga Baik Baik Saja Tidak Ada Masalah Ayo Coba Bandingkan Kamu Wawancara Saya Seperti Ini Sekarang Wawancara Orang Yang Berada Di Mobil Mewah Mobil Mewah Ferrari Jaguar Tolong Ngerti Tulisannya Kok Numpak Dari Pernah Lohan Versi BMW Kok Saiki Ferrari Jaguar Mokom Maling Mokom Maling 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 Ayo Coba Diwawancara Belum Tentu Orang Yang Berkelembahan Harta Seperti Itu Hidup Hidup Sedame Saya Niki Cerita Real Pedagang Sate Ini Enten Cerita Fiktif Tapi Bisa Diambil Manfaat Hikmahnya Ada Seseorang Yang Lagi Berjalan Kakak Kakek Sama Nenek Nenek Berjalan Terus Grimis Pun Maus Berhati Terus Disalit Kale Kakek Kakek Dan Nenek Naik Naik Sepeda Enak Nenek Sepeda Cepat Sampai Rumah Kakek Kakek Dan Nenek Nenek Yang Naik Sepeda Ini Disalip Oleh Motor Kemudian Wah Enak Yoh Bisa Cepat Sampai Rumah Disalip Yang Naik Motor Disalip Oleh Yang Mobil Kakek Kakek Dan Nenek Nenek Kemudian Enak Yoh Dari Mobil Orang Kerimis Melihat Kakek Kakek Nenek Nenek Jalan Itu Kebetulan Yang Di Dalam Mobil Lagi Lagi Besengutan Pas Suami Istri Walaupun Satu Mobil Enak Jalan Berkat Dengan Tangan Kayak Kakek Nenek Berarti Mubeng Artinya Kenyamanan Kedamaian Ayem Tentrum Itu Bukan Di Fasilitas Yang Ada Terlihat Dari Doher Kita Lagi Contoh Mali Orang Yang Tiap Hari Makan Sate Kambing Ataupun Sate Sapi Ataupun Seng Teng Baran Udang Seng Dala Seng Larang Lokster Kalau Tiap Hari Makan Begitu Ketemu Tipe Seneng Seneng Banget Karena Tiap Hari Makan Lokster Lagi-lagi Itu Bagaimana Kita Mengatur Diri Kita Dan Allah Menjanjikan Bapak Ibu Saudara Saudari Cetowela Welo Bahwa Kedamaian Itu Bisa Diperoleh Kalau Kita Itu Banyak Banyak Mengingat Allah Banyak Mengingat Allah Itu Mengingat Allah Dengan Segala Maknanya Oh Allah Tempat Bergantung Allah Pemberi Rahman Bukan Bukan Mungdi Ileng Tau Kapan-kapan Saya Yakin Bapak Ibu Sambun Pernah Ingat Gusti Allah Terus Meneteskan Air Mata Sambun Cuma Kadang-kadang Diulang Kok Angel Diulang Kok Angel Ini Perlu Dipelajari Suasana Yang Menyebabkan Seperti Itu Dicari Kembali Sehingga Bisa Kita Hadirkan Lagi Suasana Dulu Saya Pada Saat Ingat Allah Lalu Meneteskan Air Mata Itu Adalah Di Saat Saya Betul-betul Mengerti Allah Sayang Dengan Diri Saya Karena Apa Karena Saya Tidak Punya Uang Pun Kemudian Saya Itu Dapat Anugerah Yang Namanya Diberi Bisa Beli Tanah Tidak Punya Tidak 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 Ada Orang Dua Mobil Kadang-kadang Punya Mobil Kadang-kadang Begini Pokok Tidak Bayari Sak 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 Pelakon Waktu Dan Itu Nonton Dan Saya Tahu Langsung Itu Salah Satu Yang Tinggal Di Majelis Saya Punya Temen Di Lampung Bapak Bapaknya Motor Yang Di Jogja Dibawa Pulang Kamu Pakai Saja Yang Suri Sak Dovone Sak Kelakone Ngotone Ini Kan Rezeki Ini Termasuk Yang Tidak Disangka Sangka Biasanya Yang Diinget Orang Itu Begitu Woy Bapak Ibu Nanti Ada Ada Bacaannya Ada Sikap Bagaimana Kita Untuk Betul-betul Bisa Merasakan Wadumta Alal Istighol Wadumta Dan Engkau Langgeng Alal Istighol Dikesibukan Biwato Ifilah Ibadat Dengan Tukas-tukas Ibadat Nah Bapak Ibu Sekali Lagi Ibadat Itu Tidak Hanya Sholat Ibadat Niku Yang Paling Penting Adalah Kondisi Batin Kita Ada Orang Ibadat Tetapi Kalau Kondisi Batinnya Bukan Ibadat Maka Bukan Ibadat Contoh Saya Sholat Tapi Sholat Itu Nganggeria Kan Bukan Ibadat Ada Orang Senyum Kepada Temannya Senyum Kan Ibadat Tapi Mangkel Nangatini Tidak Menjadi Ibadat Jadi Namanya Ibadat Itu Adalah Lahir Dan Batin Suasana Batin Sekaligus Apa Yang Tampak Di Lahir Kita Sholat Sholat Tenanan Senyum Tenanan Sholat Tenanan In Tu In Hitatun Melorot Anil Himmati Dari Himmah Atau Cita-cita Al-Ali Yatikang Yang Tinggi Di Irod Datikah Karena Kehendamu Arrujua Kembali Ilal Bergantung Pada Makhluk Sudah Biasanya Bergantung Pada Tuhan Pada Allah Kok Sekarang Kembali Bergantung Pada Makhluk Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Paling Utama Disini Apakah Tajrit Dan Asbabnya Yang Dibahas Di Fikmah Kedua Saya Rasakan Yang Paling Utama Itu Bisa Enggak Kamu Tetap Menjadi Hambanya Allah Dan Menjadikan Allah Itu Betul-betul Tuhan Ternyata Disitu Entah Kamu Itu Tajrit Sehingga Kerja Oleh Duit Atau Kasab Kasab Itu Tiktisab Tadi Itu Bekerja Dengan Yang Penting Harus Tetap Lurus Kita Sebagai Hambah Bekerja Juga Sebagai Hambah Pas Umpamanya Dapat Rezeki Tanpa Bekerja Juga Tetap Sebagai Hambah Intinya Disitu Saya Paham Mungkin Mungkin Menjadikan Sepakat Kalau Seseorang Itu Kembali Pada Makhluk Maka Dia Melorot Apa Ada Kisah Seperti Itu Wanten Bapak Ibu Zaman Rasul Utasam Pun Ada Sudah Ada Orang Yang Melorot Merosot Ada Seorang Yang Rajin Sholat Jamaah Di Masjid Buru Buru Pulang Kenapa Kainnya Mau Dipakai Istrinya Untuk Sop Lalu Minta Rasulullah Ya Rasulullah Didoakan Saya Kecukupan Rezeki Kecukupan Rezeki Apa Kaya Saya Lupa Pas Redaksinya Saya Didoakan Kaya Rasulullah Jawabnya Bapak Ibu Rahusah Sabar Kalau Dari Sisi Lahir Ini Dijalui Dungu Ben Suki Rasulullah Bapak Ibu Ini Kumpun Dikasih Tahu Oleh Allah Sudah Dikasih Tahu Oleh Allah Suki Oleh Bela 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 Kambing Banyak Solat Mulai Tidak Jamaah Bahkan Tertinggal Bahkan Mulai Tidak Bayar Jakarta Kan Contohnya Di jaman Rasulullah Sampun Ada Di jaman Di Jamannya Korun Korun Bapak Ibu Itu kan Jaman Nabi Musa Sebelum Nabi Muhammad Itu asalnya Nggak orang Taat Bapak Ibu Korun Itu asalnya Adalah Orang Taat Tetapi Akhirnya Juga Nggak Kuat Walaupun Saya Nggak pernah Ngobrol Sama Orang Kaben Dicobaan Suki Dicoba Bisa Persyukur Atau Tidak Tidak Punya Uang Dicoba Kuat Sabar Boten Enak Dicoba Suki Pak Aku Kulau Ya Iya Mungkin Ini Temen Udud Kulau Nanti Coba Suki Pak Tapi Kadang Sampai Botan Ngerasa Saya Itu Pernah Hanya Minum Untuk Mengganjal Perut Itu Minum Minum Air Keran Luruh Jambu Karena Untuk Makan Ini Mudah 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 Tidak Terulang Padahal Kehidupan Itu Pasti Ada Ujiannya Pasti Di Dalam Surat Al-Mulung Al-Ladi Kholakol Mauta Al-Ladi Kholakol Mauta Walhayata Diab Luwakum Ayukum Asana Amal Allah Ini Menciptakan Mati Kholakol Mauta Mati Dan Hidup Itu Untuk Menguji Kalian Siapa Kalian Yang Paling Baik Berarti Pasti Di Diuji Berarti Sekolah Sekolah Tenanan Beribadah Kepada Allah Tenanan Diuji Mengorah Sekolah Diuji Yang Sekolah Serius Orang Yang Serius Beribadah Kepada Allah Pasti Dicoba Dan Rasulullah Pernah Dahu Saya Adalah Orang Yang Paling Banyak Coba Dibandingkan Rasul Dan Nabi Sebelum Saya Berarti Dengan Pengikuti Rasulullah Tenan Berarti Kecipratan Kakek Akang Wala Betul Turun Betul Kuat Tapi Sejati Ini Ngaten Bapak Ibu Sejati Ini Ngaten 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 Tentrem Mang Suami Istri Sama Anak Pun Ayum Ngaten Goda Ini Paling Tampun Ngan Sangat Ngaten Dengan Sekliniknya Baik Kadang Kadang Kodak Anik Bu Juni Dili Baten Baten Ngaten Ini Kulah Bapak Ibu Wish Ayem Tentrem Terus Gitu Giliran Wayai Bagi Warisan Sampai Sampai Kepulisi Sampai Pengadilan Dan Coba Dan Saya Menyaksikan Orang Yang Relagly Kehilangan Tanah Agar Wish Kamu Mau Urusan Dengan Adik Adik Kuyang Lain Kepulisi Kepungadilan Terserah Wish Nek Umpun Urusan Nanti Pengacara Pengadilan Pasti Membuat Siasat Pasti Membuat Dan Macem Macem Wah Panjang Sekali Saya Diceritan Itu Ya Allah Gitu Pak Itu kan Hak Kita Kita Harus Memperjuangkan Hak Kita Hak Kita Ya Harus Diperjuangkan Enten Malih Hak Kita Yang Tidak Bisa Kita Perjuangkan Kalau Sudah Dicolong Dicolong Itu Hampir Sama Kalau Kita Sudah Harus Memilih Antara Ketentraman Keluarga Kita Dengan Kepengecara Kepengadilan Begitu Orang Itu Sudah Mau Merebut Tidak Bisa Diingatkan Kebaratnya Begitu Ya Bapak Nah Kalau Hal-hal Seperti Itu Akan Menyebabkan Diri Kita Tidak Tenang Lupa Allah Lalai Terhadap Allah Yang Harusnya Nunggu Saya Umpamanya Punya Tugas Atau Wirit Nek Nek Dalu Salat Wirit Nek Dalu Wiritan Stifar 100 Kali Salawat 100 Kali Gara-gara Hal Seperti Itu Kendor Semuanya Tidak Bisa Dijalankan Itu Memang Isyarat Harus Memperbaiki Diri Bahkan Berganti Kedudukan Dari Tajrit Ke Asbab Atau Dari Asbab Ke Tajrit Bapak Ibu Rahimah Allah Walau Lam Yakun Illamu Hal Lat Tu Abna Idun Jika Dan jika Seorang Hamba Tidak Seperti Itu Kecuali Bergaul Dengan Anak-anak Dunia Anak-anak Dunia Ini Maksudnya Orang Yang sudah Lupa Dengan Akherat Jadi Disebut Anaknya Dunia Anton Boten Anton Yang Biasa Sampai Korupsi Sampai Menghalal Menghalalkan Segala Cara Timbang Ini Dibut Bodi Didi Dan Duit Abut Seper Empat On Tapi Nekping Kan Ya Oleh Upa Mane Ngeten Ngeten Nah Nikum Pun Melupakan Akherat Sehingga Sampai Sampai Mau Menghalalkan Segala Nah Kalau Harus Bergaul Dengan Orang Seperti Itu Tapi Tetap Ingat Atau Gitu Nopo Nopo Tapi Bergaul Tidak Terpengaruh Tidak Hanyut Tidak Tenggelam Bahkan Bapak Ibu Ada Beberapa Orang Yang Ditugaskan Oleh Gurunya Untuk Berdakwah Ketempat Tempat Yang Itu Disebut Tempat Dunia Hitam Kalau Dulu Kita Kenal Gusmi Gusmi Kediri 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 Tempat 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 Seperti Tapi Terkontrol Guru Memang Memilih Anak-anak Yang Kewa Fimahum Fihi Laka Nakafiyah Fimahum Di dalam Perkara Tersebut Yang Mana Dunia Ada Disitu Laka Nakafiyah Maka Dan Laka Nakafiyah Fidana Adil Himah Maka Mundur Tersebut Atau Merosot In Hitotun Merosot Itu Adalah Cukup Karena Di dalam Rendahnya Cita Cita Val Wajibu Sedangkan Yang Wajib Yang Paling Penting Dari Penjelasan Di Atas Tadi Alas Saliki Kepada Orang Yang Bergehendak Untuk Menuju Allah Ayam Kusa Untuk Tetap Diam Fima Di Dalam Kedudukan Akoma Yang Mana Allah Sudah Mendudukan Kepadanya Yang Mana Allah Sudah Mendudukkannya Fihi Di Dalam Akom Tersebut Dan Dia Hatinya Ridho Dengan Kedudukan Tersebut Sehingga Sampai Allah Bergehendak Diputuskan Diputuskan oleh Nafsu Kita Sendiri Istihkoro Bapak Ibu Istihkoro Caranya Alhamdulillah Istihkoro Bisa Bisa Terselesaikan Artinya Keluarga Itu Walaupun Hasil Istihkoro Terus Kemudian Tidak Ada Masalah Sama Sekali Mengelidik 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 Buat Ujian Tetap Tapi Terselesaikan Dengan Baik Dan Yang Kita Inginkan Kan Begitu Biasanya Kalau Ada Masalah Terselesaikan Dengan Baik Rasa Sayangnya Tambah Pak Bu Betul Lagi Kotel Liku Diantaranya Hikmah Hikmah Walayah Ruja Binafsi Dan Tidak Keluar Dengan Dengan Kehendaknya Sendiri Jadi Istihkoro Caranya Seperti Nanti Kalau Memang Mau Betul Istihkoro Nanti Ketemu Saya Nanti Saya Tuliskan Iyo Yang Mau Istri Atau Milihkan Jodoh Anaknya Saya Sakan Mau Singgiko Nama Sing Niki Fa'ira Datihi Dan Kehendaknya Sendiri Watas Wilis Syaitoni Dan Karena Bisikan Setan Faya Kou Fibah Ril Koti Ah Kalau Itu Terjadi Maka Dia Jatuh Faya Kou Terjatuh Fibah Ril Koti Di Lautan Kesalahan Lautan Koti Lautan Keterasingan Walau Iyadubillah Dan Mudah-mudahan Saya Berlindung Kami Berlindung Dari Allah Ma'udubillah Ini Terakhir Dari Fikmat Dua Yang Dijelaskan Oleh Syekh Asharkowi Saya Akan Menambah Sedikit Di Dalam Kitab Musnad Imam Ahmad Disebutkan Bahwasannya Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Ikuponaannya Rasulullah Beliau Mengatakan Bahwa Rasulullah Pernah Bersabda Seperti Barang Siapa Yang Memperbanyak Membaca Istighfar Lahir Batin Lahir Batin Berarti Batin Ninyuun Ngapuro Dateng Gusti Allah Tenangan Barang Siapa Yang Memperbanyak Membaca Istighfar Lahir Batin Jalal Allah Allah Akan Menjadikan Mahu Untuknya Mingkulli Hamid Dari Setiap Kesusahan Farojan Sebuah Jalan Farojan Atau Kebahagiaan Dari Setiap Kesusahan Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dan Dari Setiap Kesempitan Mahroja Akan Mendapatkan Jalan Keluar Waroja Kuhu Dan Allah Merezekikan Kepadanya Dari Arah Yang Tidak Disangkasan Berikutnya Ada Penjelasan Ali Ibnu Abu Tolka Telah Meriwayatkan Dari Ibnu Abbas Sehubungan Dengan Makna Firmanya Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Nijaya Dia Akan Mengadakan Baginya Jalan Luar Itu Tolak Ayat 2 Bahwa Allah Akan Menyelamatkannya Dari Setiap Kesusahan Di Dunia Dan Akhirat Dan Memberinya Rizki Dari Arah Yang Tiada Disangka Nomor Satu Perbanyak Istiq Rasulullah Saja Di Dalam Satu Khadis Tidak Kurang Dari 70 Di Redaksi Satu Khadis Redaksi Yang Lain Minimal Setiap Hari Rasulullah Memang Istiq 100 Bagaimana Caranya Agar Meresap Kedalam Hati Lahir Batik Astagfirullah Ya Allah Saya Mohon Ampun Ya Allah Saya Mohon Ampun Mohon Ampun Dari Apa Di Ilik Kesalahan Yang Paling Standar Cukup Langsung Kita Bisa Salah Allah Memerintahkan Kita Sholat Khusuk Belum Khusuk Allah Memerintahkan Kita Berdikir Baik Berdiri Duduk Maupun Berbaring Kita Belum Seperti Itu Allah Menyuruh Kita Bertafakur Di Alam Semesta Ini Kita Salah Makanya Kita Baca Istifah Lelaki Yang Paling Baik Lelaki Yang Paling Baik Terhadap Istrinya Habis Habis Bata Ibu Istri Yang Baik Adalah Istri Yang Manut Pada Suaminya Maka Kan Biasanya Namanya Orang Kadang-kadang Pasti Istifah Berikutnya Ayat Min Khaisu Layak Tasib Orang Lain Orang Lain Dan Ulama Mengatakan Ayat Seribu Dinar Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Niscaya Diberinya Kelapangan Dan Diberinya Rejeki Yang Tidak Duka Duka Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Niscaya Dijaminnya Sesungguhnya Allah Sangat Tegas Dalam Perintahnya Dan Dialah Yang Mentakdirkan Segala Sesuatu Pertanyaannya Kan Ngeten Zaman Saat Niki Niku Ngeten Boten Orang Yang Betul-betul Bertakwa Kepada Allah Kita Teliti Saja Diri Kita Oh Ternyata Takwa Benar-benar Uang Nelah Kan Berarti Orang-orang Kayak Maksud Bisa Jangan-jangan Jokah Ngelang Kayak Bapaknya Begitu Tapi kan Ada orang Baik-baik Yang lebih Baik Dari Saya Berarti Bapak Bisa Bapaknya Intinya Ini Adalah Al-Quran Firman Allah Yang Tidak Akan Berubah Sampai Kiamat Nanti Barang Siapa Yang Bertakwa Kepadanya Maka Allah Akan Memberi Jalan Keluar Bertakwa Kepada Allah Akan Memberi Jalan Keluar Niku Bapak Ibu Kalau Ada Masalah Jangan Cari Pemecahan Yang Melanggar Perintah Allah Tangan Saya Gini Contoh Contoh Waduh Sawahku Kekeringan Itu Beda 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 Saja Galeng Ini Sawai Tom Salah Niku Itu Namanya Ada Masalah Tapi Tidak Bertakwa Niku Kira-kira Menjadi Tambah Masalah Atau Menyelesaikan Masalah Masalah Bisa Bunuh-bunuhan Pakai Celurin Diantaranya Kalau Dipikirkan Lebih Dalam Begitu Juga Kalau Ada Permasalahan Permasalahan Dengan Sesama Manusia Bahkan Dengan Suami Maupun Dengan Istri Dengan Sekeluar Tetaplah Tegak Tawakal Dengan Perintah Saya Kok Jadi Tidak Adil Karena Ada Masalah Ini Tidak Adil Dalam Memutuskan Perkara Karena Saya Berpihak Pada Si Ini Si Ini Itu Namanya Tidak Ber Tak Harus Tegak Maka Allah Pasti Akan Memberi Solusi Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Saat Dihadapkan Pasukannya 113 Menawan 1500 Sama 1200 Perang Badar Ini Semua Terselesaikan Dengan Baik Dengan Bantuan Balat Tentaranya Allah S.W. Orang 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 Yang Bertakwa Pasti Akan Mendapatkan Jalan Keluar Dan Diberi Rezeki Yang Tidak Terkira-kira Fungsi Tidak Bertakwa Bener Banget Seperti Kita Kadang-kadang Dapat Rezeki Kadang-kadang Kadang-kadang Takwai Tali Itu Aja Masih Dikasih Kalau Allah Barang Siap Bertakwa Bertawakkal Bergantung Kepada Allah Maka Dia Akan Dicu Bistu Allah Kok Bergantung Pada Aku Kok Tidak Cukupi Bistu Allah Panjenengan Bapak Ibu Kok Ada Orang Bilang Begini Pak Bapak Ibu Panjenengan Lah Dere Untuk Sakit Usaha Nopo Nopo Yaudah Tiap Hari Kesini Bantu Di rumah Kan Paling Tidak Ma'am Dicukupi Bapak Ibu Yang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Kita Bergantungnya Pada Allah Itu Harus Bener Bener Bergantung Karena Bergantung Berarti Dere Dere Niku Umpamanya Diberintah Sama Seperti Orang Tadi Ya Udah Kesini Nyapu Oma Dupan Rumah Dese Jedingnya Dibak Sekarang Gak Ada Jeding Bimbo Maka Gitu Maka Kita Diberintah Oleh Allah Bergantung Pada Allah Bertawakal Kepada Allah Diberintah Oleh Allah Sholat Jakarta Hatinya Tenanglah Banyaklah Berfikir Inna Allah Baligu Amri Sesungguhnya Allah Sangat Tegas Dalam Perintah Dan Dialah Allah Yang Mentakdirkan Segala Sesuatu Ini Ada Penjelasan Ayat Min Khaisul Layak Tasif Di Dalam Kitab Tasir Ibnu Kasih Asaddi Mengatakan Bahwa Ada Seorang Lelaki Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Sallallahu Wale Wasallam Sahabat Yang Dikenal Dengan Nama Auf Ibnu Malik Al-Asjai Mempunyai Seorang Putra Yang Tertawan Di Kalangan Kawan Musyrik Jadi Putranya Ditawan Oleh Kawan Musyrik Dan Anaknya Itu Berada Di Tangan Kawan Musyrik Sedangkan Ayahnya Selalu Mendatangi Rasulullah Karena Anaknya Ditawan Beliau Mendatangi Rasulullah Mengadukan Nasib Yang Dialami Oleh Putranya Itu Dan Juga Tentang Kemiskinan Yang Menirik Nimpah Diri Dan Rasulullah Sallallahu 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 Selalu Menganjurkan Kepadanya Untuk Bersabat Menghadapi Semua Musibah Itu Dan Bersabta Kepadanya Sesungguhnya Allah Akan Menjadikan Bagimu Jalan Keluar Tidak Lama Kemudian Ternyata Putranya Itu Dapat Menoloskan Diri Dari Tangan Musyrik Dan Melarikan Diri Kemudian Ia Bersuah Dengan Iringan Ternak Kambing Milik Musyrik Maka Ia Mengiring Ternak Kambing Itu Pulang Dan Ke rumah Ayahnya Dengan Membawa Ternak Kambing Hasil Jalan Anak Ebali Gowok Kambing Bawa Kambing Kemiskinannya Teratasi Ya Karena Bersabarlah Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Lalu Diturunkan Ayat Berikut Nah Kemudian Berikutnya Setelah Kejadian Itu Allah Menurunkan Ayat Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Niscaya Dia Akan Mengadakan Baginya Jalan Keluar Dan Memberinya Rezeki Dari Arah Yang Tidak Di Sangka Sangka Atolak Ayat 2 Dan Ayat 3 Bapak Ibu Biasanya Kalau Tanya Tidak Ada Yang Tanya Saya Lanjut Dari Saupan Yang Mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Pernah Bersabda Sesungguhnya Seseorang Hamba Benar-benar Tersumbat Rezekinya Disebabkan Suatu Dosa Yang Dilakukan Kalau Menurut Saya Dosa Apa Yang Dilakukan Yang Menghambat Rezeki Seseorang Biasanya Nyakiti Dan Tiada Dapat Yang Menolak Takdir Selain Doa Maka Rasulullah Menganjurkan Orang Seperti Itu Dan Doa Dan Tiada Yang Dapat Menambah Usia Selain Dari Kebaikan Nah Di Antara Doa-doa Yang Bisa Dilakukan Niko Adalah Perbanyak Membaca Istighfar Tadi Karena Sudah Salah Lalu Kemudian Membaca Sebagaimana Hadis Yang Paling Bawah Sampaikanlah Kepada Auf Bahwa Sesungguhnya Rasulullah Menganjurkan Kepadamu Untuk Memperbanyak Ucapan Tiada Daya Untuk Mengindah Dari Kemaksiatan Itu Bentuk Dari Rasa Tawakal Kita Tawakal 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 Itu diperbanyak Ya Bapak Ibu Masih ada Empat Menit Mau Ada Usul Pertanyaan Untuk 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 Tawakal 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 Teng Nom Tanya Mas Tapi Tidak Berimplikasi Pada Nilai Karena Tidak Ada UAS Jadi Tidak Nilai Gimana Pertanyaan Mas Istid Roj Istid Roj Itu Dilulu Dilulu Bahasa Jawanya Dilulu Kalau Bahasa Indonesia Apa Dilulu Itu Saya akan Menceritakan Begini Dilulu Itu Ada Anakmu Anak Ini Sering Nakal Nakal Terus Ibunya Atau Bapaknya Disana Terus Terusin Nakalmu Itu Dilulu Ampa Diuja Diuja Bahasa Jawa Diumbar Dibiarkan 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 Istidrat Itu Biasanya Terjadi Pada Orang Yang Sudah Tiga Kali Diperingatkan Buat Nurud Allah Biasanya Yang Saya Pahami Dari Al-Quran Maupun Hadis Dan Pengalaman Pengalaman Yang Saya Pikirkan Kita Itu Kalau Menginginkan Sesuatu Atau Mau Jelek Pasti Akan Diperingatkan Oleh Allah Melalui Hati Nurani Kita Kalau Tidak Dari Hati Nurani Biasanya Dari Orang Lain Tapi Kalau Kita Ngeyel Sampai Tiga Kali Biasanya Dibiarkan Saat Dibiarkan Itu Allah Bisa Jadi Akan Memberi Banyak Anugerah Pada Orang Itu Tetapi Nanti Akan Dipotong Dipotong Dengan Tiba Ada Seorang Yang Mencari Penglaris Dia Grosir Mencari Penglaris Ke Gunung Kawi Gunung Kawi Pulang Dari Gunung Kawi Laris Bapak Ibu Laris Anaknya Sudah Sekolah Semua Selesai Pergi Semua Dari rumahnya Dia Kesepian Habis Itu Pikun Padahal Umurnya Belum Terlalu Tua Lalu Grosirnya Pelan-pelan Habis Hal-hal Seperti Itu Kalau Orang Sudah Mendeklarasikan Dirinya Seorang Pengeran-pengeran Saya Gini Kalau Gunung Kawi Berarti Medu Medu Setan Cari Penglaris Kayak Gitu Sanez Dungo Nang Dungo Kepada Selain Ya Dikasih Tapi Biasanya Akan Saat Dikasih Banyak Itulah Namanya Di Luluh Oh Itu Yang Ngasihkan Setannya Kalau Allah Tidak Nginjinkan Juga Tidak Bisa Sama Dengan Santet Bapak Ibu Santet Ini Jahat Kok Bisa Terjadi Ya Karena Allah Nginjinkan Tapi Tidak Meridui Sama Penglaris Dan Nah Bisa Ya Bisa Terjadi Karena Allah Ya Sudah Terjadilah Tapi Tidak Diterit Gitu Mas Diluluh Mudah-mudahan Kita Terhindar Dari Istidharaj Atau Diluluh Kesti Allah Diluluh 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 Bismillahir Diluluh Wort wabarakatuhnfirizah, wataubah dan qoblal maut, wa maufiur tambah dan maut, allahumma hawil alih nafisaqahudil maut, wa najatah minanar wa alafain allahumma innan nasa'aluka bihusimil khawatimah, wa na'udhuti ka minisuhil khawatimah, robbanah hati nafid dunia hasanah, wa fila akhirati hasanah tawwakimah, maturnuh dan mohon maaf apabila ada kebilangan dan kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh